Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya disini di channel youtube mini mini moto Channelnya seputar mini trial, ATP, mini bike dan juga mini jeep Nah pada video kali ini, hari ini tanggal 15 November 2021 Pertengahan bulan ya, tadi siang kita kirim Rxf 150 ke Madiun Dan sekarang ada pesanan lagi, Rxf 150 ini ke Bangka Dan ini namanya itu Bos Kedmin di Tokonora Bangka Blitung Ya, Paritiga, Paritiga ya, Kabupaten Bangka Barat Rxf 150 Freeride warna hijau, wheelsetnya 1619 Ini nanti nota pembeliannya disimpan di atas job Kita mau kasih tau dulu cara menghidupkannya Ini sudah pakai lampu ya, sesuai permintaan Oke, nah cara menghidupkannya disini ada saklar on off Nah disini di leher Nah, ini kalau ke depan ini on untuk engine ya Kalau ke sini off Kita coba starter dulu, ini posisi on ke depan Nah, starter Nah, kalau disini ada emergency engine on off atau cut off disini ya Nah, disini bisa dimatikan juga Cuma untuk kontaknya disini Nah, ini kalau kontaknya ke belakang Tetap bisa di starter Cuma nggak akan nyala Jadi kontaknya ini kalau nyala itu ke depan Tapi kalau misalkan mau mematikan arus untuk kontak ke belakang Seperti itu, oke Nah, ini kalau lampunya Oke, kita cek lampunya Karena ini mau pakai, udah pasang lampu Nah, ini lampunya pakai saklar di sebelah kiri ya disini ya Nah, lampunya disini Oke Kita matikan Nah, ini karena pengiriman ke bangka itu kurang lebih memakan waktu paling cepat 7 hari Paling lamanya 10 hari Ini akinya kita copot dulu ya Akinya ada di bawah jok Disini Nah, cara membuka akinya ada baut di bawah disini Nah, disini nanti tinggal baut kunci L ini nanti buka Dipasang lagi kabel akinya di bawah Nah, disini juga untuk RxF150 Kalau misalkan nanti suspensinya kurang empuk atau kurang keras Nanti tinggal di setting aja ya disini di bawah Nah, disini ada settingan Tinggal di klik ke kiri atau ke kanan Oke Dan bahan bakarnya ini pakai bensin murni ya Pertalit, pertamak, premium itu boleh bisa Ini tingginya Tinggi dari lantai ke jok ini 85 cm Saya tinggi 173 Buat pemula ini oke lah ya Buat pemula karena Bobotnya ringan Jadi, kalau misalkan kita untuk pemula Kalau badannya cepat, capek Ini rekomen di pakai ini Untuk upload atau untuk hiburan lah ya Oke, ini buat bos Catmint di Bangka ya tadi ya Eh, ya Bos Catmint, toko Nora Nanti kita mau persiapkan Mau packing Nanti kabel akinya dicopot dulu Nanti kalau sudah sampai di Mana? Di Bangka Tinggal dipasang lagi kabel akinya Dan satu lagi ini buat Bapak Wahyu di Bapak Wahyudin Di Makassar Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kecamatan Talo Nah, ini untuk anak kesayangannya Bos Wahyudin Di Makassar Pilihannya yaitu ATP 125 Hunter yang ini Nah, ini sudah bisa pakai remote Saya mau coba Operasikan Ini ada dua alternatif Cara menghidupkannya Kunci kontak Seperti biasa Ini harus di on Kalau misalkan mau starter Tinggal pijit ini Posisinya transmisi di net law ya Nah, nyala Matikan disini juga bisa Nah, kalau mau misalkan Stutternya pakai manual Pakai tangan juga bisa Disini starternya disebelah depan ya Nah, disini Oh, nah ini harus Nah, remote-nya ini jangan lupa ya Remote-nya itu harus Kalau mau ini harus Posisinya harus terbuka disini Jangan ngunci Kalau ngunci Di starter Pasti akan bunyi alarmnya Oke, kita Kita nyalakan lagi Nah, jadi posisi remote-nya harus Terbuka Kalau mau dinyalakan Kalau remote-nya tertutup Nanti nyala Ini sudah dilengkapi dengan Lampu LED Dan lampu sen ya Nah, lampu sennya Kiri-kanan Nah, ini karena permintaan Dari Bapak Wahyudin ini Untuk dipakai anak-anak Nah, katanya Kalau misalkan ATP ini Takutnya anaknya itu Enggak kuat Untuk menginjak transmisi Jadi kan Bawaannya itu kan Pakai transmisinya Maju mundur itu Diinjak disini Ini dirubah Dirubah pakai tongkat Tapi bawaannya ini Saya ikat disini ya Pijakan kaki transmisi Diikat, dibawa Dan ini Sesuai permintaan Pakai tongkat Supaya Karena anak-anak ya Belum bisa kuat Ini Belum bisa kuat Menekan Transmisi Jadi pakai tongkat Nah, kita coba operasikan Nah, ini Kalau mundur Kalau mundur Ini tinggal Masukkan ke Depan Nah, ini mundur Disini ada tertulis R Di speedometernya Nah, ini mundur nih Kalau maju Tinggal ke belakangkan Ini lewati netral dulu Langsung gigi 1 Gigi 2 Gigi 3 Nah Gigi 3 ini Tinggal maju Gitu Jadi ini Mudah sekali nih Untuk anak-anak Nah, ini netral Indikator netral Gigi 1 Gigi 2 Gigi 3 Dan gigi mundur Disini ada Di speedometer Gitu ya Dan Untuk Nota pembelian Saya simpen disini ya Di bawah Jok Di bawah jok disini Ada nota pembelian disini Nanti Kabel akinya Kita copot juga Karena ini Perjalanan kan Lumayan agak jauh ya Kemakasar Jadi Kita copot dulu Nanti kabel akinya Oke Itu mungkin Sebelum kita packing Kita jelaskan dulu Semoga yang nonton video ini Bisa paham Pengoperasiannya Yang Terutama buat Pak Wahyudin dan Bos Kedmin Ya Oke Kita langsung Packing saja Dan nanti Dari JNT Cargo Mau kesini Mau ngambil langsung unitnya Supaya langsung diberangkatkan Oke kita Packing kedua-duanya Oke ya Proses packing Sudah beres Buat ke Bos Kedmin di Bangka Dan buat Bos Wahyudin di Makassar Kita sekarang Karena sudah ada Mobil pickup JNT nya Langsung kita Sekarang angkut Dan nanti Resinya saya kirimkan Pia WhatsApp Ya Oke Yuk langsung kita Berlekatkan Nah ini ATV 125 Hunter ya Yang warna Kuning Motif Army Painting Airbrush Jadi bukan sticker Dan itu RXF 150 Preride Warna Hijau Nah ini Kita mau Berangkatkan Kebetulan Dari JNT Cargo nya Ini udah Udah ada Pengiriman Ke Makassar Itu Paling Paling lamanya Itu ya Sekitar 14 hari kerja lah ya Dan Kalau ke Bangka Paling cepat 7 hari Paling lambat 10 hari Biasanya Ini Mau diangkut Langsung Ke ekspedisi Disini Menunjukkan Pukul 21 Lebih 15 menit Sekarang Nah ini RXF 150 Preride Berangkat Ke Bangka Yang mau order Silahkan langsung Langsung Di deskripsi Nomornya ya Bisa ke saya Bisa ke admin Juga boleh Nomor admin Ada di Deskripsi Dan Jika ada yang Mau Order Yang belum Tahu Cara pembeliannya Silahkan Video call dulu Lihat barang Kalau Cocok barangnya Silahkan kirim Alamat Tujuan Nanti kita cek dulu Ongkos kirim Kalau sudah cocok Harga dan cocok Harga ongkos kirim Silahkan Transfer Semuanya Berikut Ongkos kirim Dan nanti kita langsung Packing Langsung kita kirimkan Dan Proses pengirimannya Kita upload ke Mini Mini Moto YouTube channel Jangan lupa nih Yang belum subscribe Segera subscribe Karena nanti Pada saat mencapai 50 ribu subscriber Kita akan Persembahkan giveaway Berupa Mini trial Empat tak 50 cc Buat Para subscriber Di undi Oke ya Sudah beres Unitnya sudah Naik semua Ke ekspedisi JNT Cargo Terima kasih Buat bos Kedmin dari Bangka Dan buat bos Wahyudin dari Makassar Terima kasih semuanya Sampai jumpa Di video selanjutnya Tetap di Mini Mini Moto YouTube channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa